Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Anissa Dea Rahma, bisa dipanggil KADERA. Nah, aku dari jurusan Business Information Technology dari Kampus Binus, Bekasi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alivia Farah Pratikasari. Aku dari jurusan Business Information dari Binus, Bekasi. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Muhammad Fadrin Putra Kasuma, jurusan Business Information Technology. Nah, saya kuliahnya di Binus, Bekasi. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai My Big Family Pick-up. Sekarang kita bakal mempelajari gimana cara memanggil anggota keluarga dalam bahasa Inggris. Ya adik-adik, family member kita yang terutama adalah ayah, atau dalam bahasa Inggrisnya, father atau dad. Nah, coba diikutin ya, father atau dad. Nah, coba kita sekali lagi ya, father atau dad. Oke. Nah, sekarang family member yang kedua adalah ibu, yang dalam bahasa Inggrisnya, mother atau mom. Adik-adik sekarang ikutin kakak ya, mother atau mom. Sekali lagi ya, mother atau mom. Selanjutnya, ada kakak laki-laki, big brother. Untuk kakak perempuan, big sister. Oke adik-adik, sekarang ikutin aku ya. Big brother. Big sister. Untuk family member selanjutnya, ada adik laki-laki, little brother. Untuk adik perempuan, little sister. Oke adik-adik, sekarang ikutin aku, little brother. Little sister. Nah, kali ini kita bakal membahas kegiatan yang akan kita lakukan ketika melakukan piknik. Nah, di sini adik-adik akan belajar bentuk present continuous sentence. Nah, adik-adik, bentuk dari kalimat present continuous itu adalah subjek plus M atau is atau R tergantung dari subjeknya plus not apabila bentuk kalimat itu kalimat negatif plus verb kata kerja ditambah dengan ing plus objeknya. Apa yang sedang saya lakukan? Apa yang sedang saya lakukan? What am I doing? Adik-adik, ikutin aku ya. What am I doing? Selanjutnya, saya sedang bercerita. I am telling a story. Adik-adik, ikutin aku ya. I am telling a story. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, apa yang sedang ibu lakukan? Apa yang sedang ibu lakukan? Apa yang sedang ibu lakukan? Adik-adik, ikutin aku ya. Apa yang sedang ibu lakukan? Apa yang sedang ibu lakukan? Ibu sedang menggendong adik. Mom is holding sister. Mom is holding sister. Adik-adik, ikutin aku ya. Mom is holding sister. sister. Selanjutnya, apa yang sedang ibu lakukan? What is that doing? Nah, coba diikutin ya. What is that doing? Okay, coba kita ulang lagi ya. Nah, what is that doing? Ayah sedang memakan roti isi. Dad is eating a sandwich. Coba kita ulangin ya. Dad is eating a sandwich. Selanjutnya, apa yang sedang adik lakukan? What is sister doing? Okay, ikutin aku ya, adik-adik. What is sister doing? What is sister doing? Selanjutnya, adik sedang bermain boneka. She is playing a dog. Adik-adik, ikutin aku ya. She is playing a dog. Nah, segitu dulu ya, adik-adik pelajaran hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Nah, sekarang kita akan melakukan kuis. Kita akan lanjutkan ke kuis ya. Kuis pertama. What is the bear doing? Nah, adik-adik, coba kita lihat gambarnya dulu ya. Ini ruangnya sedang ngapain. A, the bear is eating grapes. B, the bear is playing with balls. C, the bear is watching a video. D, the bear is sleeping now. Menurut adik-adik, jawaban mana yang paling sesuai dengan gambar di atas? Ya, betul. Jawabannya adalah A, the bear is eating grapes. Oke, selanjutnya. Quiz nomor dua. My, titik-titik-titik, and I are playing the ball. Menurut adik-adik, siapa yang paling cocok dengan sentence dan gambar di atas? A, father. B, mother. C, grandfather. Yang terakhir, G, sister. Ya, jawabannya A, father. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya. Why, titik-titik, your sister crying so loud? Please give her candies or something. Nah, kira-kira apa ya yang tepat untuk mengisi titik-titik di soal? A, is, B, are, C, am, D, were. Ya, jawabannya adalah A, yaitu is. Nah, untuk soal yang terakhir. What do you think he is doing right now? A, he is helping the chicken. B, he was managing his business. C, he was packing food for chicken. D, he is feeding his chicken. Ayo, adik-adik, kira-kira jawabannya benar untuk mendeskripsikan penggambar di atas apa ya? Ya, betul sekali. D, he is feeding his chicken. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di lain waktu.